Kejaksaan negeri Kuala Tungkal memusnahkan barang bukti narkoba yang terdiri dari sabu, daun ganja kering yang mencapai 1 miliar rupiah. Pemusnahan barang bukti kasus narkoba ini dilakukan di kantor kejari Kuala Tungkal. Puluhan paket barang bukti ini sitaan dari 35 perkara, baik yang sudah putusan maupun masih dalam proses hukum. Barang bukti narkoba jenis sabu 8 gram dimusnahkan dengan cara di blender dan 77 gram ganja dibakar. Sekitar 35 perkara, jadi itu sekitar 888 gram sabu-sabu. Untuk ganjanya pak berapa? Kemudian ganjanya 77 gram. Tahun berapa pak? Jadi ini sebenarnya tahun 2015 dengan 2016. Rupiah pastoro barang bukti ini. Rupiah sekitar 24 2? Bakatnya dengan miliar itu kalau 1 setengah berarti hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Selamat terjadi. Jambi TV Sub indo by broth3rmax